Masih soal eksploitasi anak pemirsa, ada lagi yang harus diwaspadai. Yakni fenomena kawin kontrak anak-anak yang ternyata masih saja terjadi di sejumlah daerah. Berikut penelusuran tim iNews File di sebuah wilayah di Jawa Barat. Setelah mengumpulkan sejumlah informasi dari warga setempat, tim pun menemui seorang calo yang bisa menghubungkan kami dengan wanita yang bersedia melakukan praktek kawin kontrak. Sebut saja namanya Jarwo. Kami pun segera menuju ke rumah wanita yang sudah dipilihkan Jarwo untuk kami temui. Sebut saja namanya Dahlia. Oh ini, siapa namanya? Hah? Tak berhenti pada Dahlia dan keluarganya. Kami pun melanjutkan penelusuran kepada keluarga wanita lain yang juga ditawarkan oleh Jarwo, sang calo kawin kontrak. Bagaimana? Bagaimana bos? Anaknya bapak ingin tahu? Anaknya gimana bapak? Ada saya panggil aja gitu kalau bapak istrinya ada minyak kan anak saya gitu. Bagaimana maksud? Maksud? Kalau saya ini mungkin dilihat dulu bisa pak? Bisa. Kalau untuk harga itu gimana pak? Kalau misalnya kita minta jangka pendeknya yang sebulan. Misalnya sebulan itu berapa? Bagus. Sungguh miris melihatnya. Demi sejumlah uang, seorang bapak justru menganggap sang anak gadis sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamatiliki. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga berikutnya. Semen menonton video ini. Terima kasih.